Atau polisi juga yakin bahwa itu adalah PEGI, pelaku pembunuhan PINA. Kenapa proses tidak dilaksanakan saat itu juga, saat di 2016. Mungkin kami tim hukum dari PEGI Setiawan dan kemarin juga kita baru menyampaikan kuasa sementara. Karena memang banyak juga advokat-advokat yang mau membantu menyelesaikan kasus PEGI. Karena mereka pun yakin PEGI tidak bersalah. Mungkin kalau memang proses ini berlanjut kita akan melakukan upaya hukum praperadilan. Karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan. Mungkin upaya hukum yang lain ya mungkin praperadilan yang akan kita lakukan. Dasar hukumnya praperadilan itu apakah salah banyak kejanggalan? Ya betul. Karena mungkin kan kita masih berasumsi bahwa ini adalah salah tangkap. Jangan salah, sebenarnya sih maunya kita sih jangan sampai salah tangkap yang dilakukan pada episode pertama gitu ya. Katakan episode ini, harusnya kembali lagi. Kalau memang mau, tidak usah mengikuti alurnya pada proses sebelum 8 tahun yang lalu. Bukan karena terjadi salah tangkap, ya dienolkan lagi lah gitu, dienolkan lagi. Jadi penyelidikannya dienolkan lagi, jangan mengikuti data-data dari pores gitu, data-data yang lalu gitu. Jadi udah dienolkan lagi, kita melakukan jangan sampai terjadi salah tangkap kembali, dienolkan lagi. Jadi pemanggilan, kalau memang curiga bahwa itu adalah Peggy ya dilakukan pemanggilan atau misalnya pemeriksaan ulang. Jangan langsung penetapan tersangka gitu kan. Kita juga kaget semakanya seperti itu. Yakin Bu, Peggy tidak bersalah? Insya Allah saya yakin, kalau Peggy tidak bersalah. Karena di 2016, setelah dilakukan penggerdahan di rumahnya, kemudian motonya diambil, dan tidak ada proses hukum lanjutan, padahal kita sudah memberitahu kepada penyelidik, Peggy berada di Bandung, kenapa kok tertunda sampai 8 tahun gitu. Kalau toh, polisi juga yakin bahwa itu adalah Peggy, pelaku pembunuhan PINA, kenapa proses tidak dilaksanakan saat itu juga, saat di 2016, kenapa harus, kok tergantung setelah viral lagi, baru dilakukan penangkapan. Kan di situ ada kejanggalan-kejanggalan juga. Jadi pas di 2016, sempat masuk ke PO atau melakukan? 2016 itu kan cuma hanya di gerdah rumahnya, kemudian motornya diambil sebagai barang bukti, setelah itu sudah tidak ada proses DPO. DPO kan baru dilaksanakan setelah viralnya PINA. Saya Odin Fredianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen dan percaya.